Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tutorialan ya Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara membeli makanan online Di aplikasi GoFood Nah ini nanti pada video kali ini Akan kita coba manfaatkan juga Fitur-fitur yang ada di GoFoodnya Sehingga kita bisa membeli makanan itu Jauh lebih murah Nah mau di info lengkapnya? Mari kita bahas Nah untuk membeli makanan online Di aplikasi GoFood ini Kita perlu membuka aplikasi Yang namanya Gojek dulu ya Nah ini adalah halaman beranda Ataupun halaman awal dari aplikasi Gojeknya Nah untuk membeli makanan Tinggal kita klik fitur yang ada Di bagian GoFood Nah ini tinggal kita klik saja Lalu akan muncul halaman seperti ini Nah coba kalian lihat pada bagian atas Di bagian atas ini ada beberapa fitur Ataupun tools yang bisa kita pilih Untuk memfilter makanan yang ingin kita cari Contohnya pada bagian atas ini Ada GoFood Plus Ada Ongkir 5000 hemat All promo dan lain sebagainya Ini bisa kalian geser ke kanan seperti ini ya Nah untuk di bagian atasnya lagi Itu ada kolom search Untuk mencari kalian ingin mencari menu apa Ataupun Risto apa bisa kalian ketikan pada bagian atas ini Nah ini saya coba untuk mencari Risto nya dulu ya Karena tadi saya juga sudah mencoba mencari Risto Yaitu saya mau beli untuk di Burger King Kita cari untuk Burger King Nah ini dia Risto yang saya cari Yaitu Burger King Situarjo Nah seumpama kalian ingin mencari Risto Ataupun makanan Kalian bisa mencari di kolom search nya tadi ya Nah untuk jika kita sudah membuka Risto nya Tampilannya akan seperti ini Di bagian atas sendiri Itu ada rating lalu jarak dari lokasi kalian Ke lokasi Risto Nah lalu di bagian bawahnya lagi Ada informasi tentang Waktu tiba Untuk pesan antar makanan kalian Nah coba kalian perhatikan pada bagian bawahnya nih Ya ini ada coba mode hemat di check out Nah ini adalah fitur Dimana enaknya jika kita membeli makanan itu Di aplikasi GoFood ya Tentunya fitur ini pada setiap Risto Itu berbeda-beda Ada yang bisa digunakan Ada yang tidak bisa digunakan Nah cara menggunakannya adalah Kita harus pilih menu dulu Lalu kita check out Lalu kita bisa menggunakan fitur ini Oke pada bagian bawahnya lagi Ada 10 promo nganggur Nah ini bisa kalian klik Lalu kalian bisa gunakan ya Promo-promo yang ada di sini Oke coba kita pilih dulu untuk menu-menunya Ini sebetulnya sudah ada menu yang saya pilih sih Yaitu paket yang paling atas ini Yaitu 1 ayam spicy Nah untuk memilih menunya Tinggal kalian klik saja Tambah pada bagian ini Otomatis akan masuk ke keranjang pada bagian bawah ini ya Nah jika sudah selesai memilihnya Tinggal kalian klik saja pada bagian keranjang yang ada di bagian ini Nah nanti akan muncul halaman seperti ini Di bagian atas sendiri Ini kalian bisa memilih untuk makanan kalian Itu pesan antar atau pick up Nah pick up ini kalian bisa mengambil makanannya sendiri ya Itu artinya dari pick up Nah ini berhubung saya ingin pesan antar Tinggal saya pilih saja untuk pesan antar Lalu kita klik konfirmasi Nah setelah itu di bagian bawah Nah ini yang enak jika kita membeli makanan Di aplikasi GoFood seperti yang saya jelaskan sebelumnya Nah untuk pemilihan pengantaran Kita bisa memilih 3 jenis pengantaran Yang pertama ada regular Ini terkena ongkirnya sekitar 14.500 Lalu kita juga bisa memilih express Ada tambahan sekitar 2.000 rupiah Nah jika kalian klik Lalu akan otomatis jumlah dari total pembelian kalian Itu akan berubah Coba kalian perhatikan pada bagian bawah ini ya Pada bagian tunai Nah itu saya ulangi lagi Kalau seumpama express ini saya matikan Otomatis akan tunainya ini berubah menjadi 3.500 Kalau saya nyalakan untuk fitur express ini Maka akan berubah menjadi 39.500 rupiah Nah jika kalian ingin menggunakan mode hemat Maka kalian bisa lebih irit gitu ya Untuk mengeluarkan uangnya Yaitu ongkirnya hanya sebatas 5.000 Nah kalau saya klik Maka tampilannya akan berubah menjadi 28.000 Nah ini yang bisa kita manfaatkan Jika kita memang ingin membeli makanan itu Dengan biaya yang cukup murah ya Jadi kita bisa mengunfaatkan fitur mode hemat ini Oke lanjut untuk alamat pengantaran Ini bisa kalian sesuaikan dengan alamat kalian ya Ini bisa kalian klik saja ganti alamat Jika memang alamatnya keliru Bisa kalian klik saja lokasimu saat ini Nah selanjutnya kalian juga bisa memberikan Isi detail dari alamat kalian ya Ini untuk memudahkan driver menemukan Tempat ataupun lokasi kalian Ini coba saya isikan terlebih dahulu Nah setelah mengisi detail alamat Kalian juga bisa menambahkan catatan pada bagian kanan Nah catatan ini berfungsi jika seumpama nih Kalian membeli makanan ayam keberk misalkan Kalian bisa memberi catatan untuk sambalnya dibisah Misalkan seperti itu ya Atau membeli minuman lalu kalian memberikan catatan Untuk minumannya atau esnya itu sedikit saja Nah ini fitur ini bisa kita gunakan untuk request seperti itu Nah pada bagian bawahnya lagi ada pesan buat kado Jika kalian ingin memberikan makanan ini kepada orang lain Ataupun teman kalian gitu ya Lalu di bagian bawahnya lagi ada minta alat makan atau sedotan Ini bisa kalian pilih bisa tidak ya Lalu di bagian bawahnya lagi ada review Atau rincian dari menu yang kalian beli ya Ini saya membeli 1 ayam spicy plus nasi Sejumlah 2 porsi Nah pada bagian bawahnya lagi adalah promo terpasang Nah promo terpasang ini jika di aplikasi GoFood Itu tidak otomatis terpasang ya Kalian harus kalian klik dulu Lalu kalian pilih ingin menggunakan promo yang mana Karena kalau di aplikasi GoFood ini kita hanya bisa memilih 1 promo Kita tidak bisa memilih double promo ya Jadi misalkan nih kita memilih promo yang nomor 1 Lalu kita juga menggunakan promo yang nomor 2 Nah itu tidak bisa kita harus memilih salah satu Jadi kalian pilih saja untuk promo-promonya ini yang menguntungkan kalian ya Ini saya pilih di bagian atas sendiri yaitu promonya maksimal sampai dengan 20 ribu Nah di bagian bawah dari promo terpasang ini adalah ringkasan dari pembayaran kalian Untuk harganya yaitu untuk 2 paket tadi Itu saya sendiri sudah mendapatkan diskon dari restonya Dari Rp66.000 menjadi Rp38.000 Lalu biaya penanganan atau pengiriman kita pilih yang mode hemat tadi ya Rp5.000 Lalu untuk biaya lainnya Rp4.000 Lalu diskonnya saya mendapatkan Rp19.000 Maka harga yang harus saya bayarkan adalah Rp28.000 Untuk 2 menu ya dengan harga yang aslinya itu Rp19.000 Nah ini kan sudah lumayan cukup hemat ya Untuk 2 menu dengan harga awalnya Rp19.000 Kita hanya membayar sebesar Rp28.000 Nah tapi yang perlu kalian perhatikan Coba kita kembali ke atas Untuk memilih mode pesan antar ini Untuk dari reguler, ekspres, mode hemat Itu yang membedakan adalah waktu antarnya ya Jadi jika reguler disini tertulis 35 sampai dengan 45 menit Lalu kalau ekspres ini biasanya lebih cepat daripada reguler Tetapi kalau kalian menggunakan mode hemat Kalian harus lebih ekstra bersaper ya Karena akan jauh lebih lama yaitu sebesar 55 sampai dengan 65 menit Nah jika memang kalian memilih mode hemat Berarti kalian juga harus bersiap-siap resikonya lebih lama ya Untuk mode hemat ini sebetulnya juga Saya baru saja mencobanya Jadi nanti kita lihat apakah sesuai dengan Yang tertera atau bisa lebih cepat atau bagaimana Nah sekalian kita nanti cek Atau kita review untuk mode hemat ini Berarti tak pandai ya Untuk kita gunakan Nah jika sudah seperti ini Tinggal kalian klik saja pesan pakai mode hemat Nah lalu akan muncul seperti ini Pastiin pesananmu sudah sesuai Tinggal kalian klik saja pesan Nah setelah itu akan muncul halaman seperti ini ya Sampai dalam 54 sampai dengan 64 menit Pesananmu lagi disiapin di masa sepenuh hati Sama save-nya Nah jika kalian scroll ke atas Kalian bisa melihat rincian dari pesanan kalian Mulai dari pembayaran Lalu untuk ringkasan pembayaran Dan lain sebagainya ya Nah ini bisa kalian cek-cek sendiri Pada bagian scroll yang ada di bagian bawah ini Nah ini sambil menunggu pesanannya disiapkan Kita lanjut videonya Untuk nanti ya Kita lihat apakah waktu sampainya itu Sesuai dengan waktu yang tertera Atau lebih cepat Kita tunggu Atau kita sambung Setelah pesanannya selesai ya Nah akhirnya pesanan GoFoodnya sudah sampai ya Ini Burger King Ini pesanannya sudah sampai Nah jika kita lihat disini Untuk lama waktu pemesanannya Ini ada tertera disini adalah Pesananmu tadi sampai dalam 12 menit Nah jika melihat dari informasi awal tadi Yang sampai hampir 1 jam ya Untuk menunggu pesanan dengan mode hemat ini Berarti kesimpulannya adalah Untuk waktunya itu adalah rentangan maksimal ya Jadi ada kemungkinan juga Waktu kita untuk menerima pesanan Atau makanan kita itu jauh lebih cepat Nah contoh realnya Ya pesanan saya ini tadi Yang dijadwalkan Waktunya tunggu hampir sekitar 1 jam Tetapi waktu sampainya Yaitu sekitar 12 menit Jadi untuk memesan makanan Di aplikasi GoFood ini Cukup worth it ya Kita lakukan dengan catatan Kita bisa memilih riso-riso yang memang Bisa menggunakan mode hemat ini Yaitu cukup biaya pengantaran 5.000 rupiah Dan diskonya pun juga lumayan besar ya Nah jika boleh mengingatkan sedikit Tentang pesanan saya tadi Saya membeli paket dengan harga 19.000 rupiah Dua paket ya Yaitu totalnya 38.000 rupiah Ditambah dengan biaya lainnya Lalu biaya pengantaran dan dapat promo Sehingga saya membeli dengan dua paket ini Hanya membayar sejumlah 28.000 rupiah Nah mungkin cukup sampai disini ya pada video kali ini Semoga pada video kali ini Bisa memberikan informasinya cukup Bisa menambah referensi bagi teman-teman Yang ingin membeli makanan lewat online Nah akhir kata terima kasih sudah menonton Selamat makan ya See you next video Terima kasih sudah menonton